Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Vino di channel Techlolovers dan di kesempatan video kali ini aku akan share APN XL 4G terbaru dan pasnya sangat stabil untuk bermain game online maupun streaming yang endisi terbaru ya. So langsung saja tidak usah berlama-lama langkah pertama, kawan-kawan masuk saja di pengaturan dan setelah itu pilih kartu SIM dan jaringan selulernya di HP kalian. Lanjut kalian klik kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket internet misalnya di SIM 1 nih, kalian klik saja dan setelah itu kalian cari nama jalur aksesnya atau nama titik akses. Berikutnya kalian bisa tambahkan APN baru atau tanda plus di bawah dan langkah berikutnya disini untuk di bagian kolom namanya bisa kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini namanya Excel Spassi Mega Netcom bisa kawan-kawan screenshot saja. Oke kalau sudah kalian screenshot kita menuju ke langkah selanjutnya disini untuk di bagian APN-nya kalian isikan Excel Gigafast ya bisa kalian screenshot dan setelah itu di bagian proxy kawan-kawan kosongkan saja tidak usah kalian isi dan proxy portnya. Nah proxy port pokoknya kalian kosongin ya dan nama pengguna juga kalian kosongin tidak usah diisi dan sandinya juga kalian kosongin saja dan untuk selanjutnya di bagian servernya disini kalian isikan 117.162.0.1.0.1 ya dan di bagian MMSC-nya kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini silahkan kalian screenshot. Next untuk proxy MMS kalian isikan 198.168.10.1 dan berikutnya di bagian port MMS-nya kalian isikan 8.000. 8.000 ya teman-teman. Oke next untuk MCC-MNC ini di HP kalian jangan pernah kalian notakatik jangan pernah kalian ubah sedikitpun untuk di bagian MCC-MNC-nya nanti tidak bisa disimpan teman-teman ya. Dan jenis autentikasi kalian isikan pub tidak usah kalian tambahin double T ini pub saja. Dan berikutnya jenis APN-nya kalian isikan default, MMS, SUPL. Oke. Yuk gak usah berlama-lama lah karena gue tau lo gak suka berlama-lama. Dan protokol APN-nya kalian isikan IP versi 4. Jangan lupa di lag. Dan protokol roaming juga isikan IP versi 4 dan disini untuk operatornya kalian kosongin tidak usah kalian isikan ya. Dan jenis MVNO-nya juga tidak usah kalian isikan. Setelah itu kita simpan dan mari kita uji speed testnya mendapatkan hasil speed berapa. Kita lihat bareng-bareng disini. Dan bagi kalian yang belum subscribe jika kalian tidak keberatan disubscribe juga, di like juga. Ingat jika tidak keberatan teman-teman ya gak maksa ini. Oke disini sangat mantap banget nih. Untuk speednya gila dah 19,65 mbps. Dan untuk uploadnya tadi untuk downloadnya sekarang untuk uploadnya mendapatkan 1,82 mbps. Dan berikutnya ini untuk game online. Pingnya 51 ms. Mantap.